Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U22-2023 yang diselenggarakan di Uzbekistan setelah menjadi juara grup F di babak kualifikasi. Dan berikut ini, adalah perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia U22-2023. Di Piala Asia U22-2023, Indonesia tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Pertandingan pertama Indonesia adalah melawan Irak. Pada pertandingan itu, Indonesia kalah dengan skor 0-2. Gol dari Irak dicetak oleh Abdul Karim menit 28 dan Mohamed Jamel menit 90 kelas 6. Pertandingan kedua Indonesia adalah melawan Suriah. Pada pertandingan itu, Indonesia menang dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka menit 35. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Indonesia di babak penyisihan grup adalah melawan Uzbekistan. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Indonesia memiliki nilai yang sama dengan Irak. Namun, karena Indonesia kalah head-to-head dengan Irak, membuat Indonesia menempati urutan ketiga grup A dan gagal lolos ke babak delapan besar. Terima kasih telah menonton!